Isvan, lelaki berusia 23 tahun ini justru mulai keranjingan menekuni bisnis ikan cupang. Ia bahkan berani tampil di berbagai kontes ikan cupang bertaraf nasional. Ada beberapa pengalaman lain yang membuatnya terkesan, yakni ketika ikan cupangnya dibeli hingga puluhan juta rupiah. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus tayangan ini. Nama lengkapnya Isvan Akbar Igani, tinggal di kawasan Komplek Harapan Jaya, Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Kepada koranbanjar.net, Isvan mengaku pengalamannya terhadap ikan cupang masih sedikit, masih pemula dan masih terus belajar. Namun itu tak mengurangi rasa percaya dirinya, untuk berkiprah di berbagai kontes ikan cupang di tingkat nasional. Terbukti pada April 2021, Isvan mendapatkan trofi bonsai open di Transmart, MX Mall, di Malang, dan dinobatkan sebagai juara tiga. Selain itu, ia juga mendapatkan merchandise dari Denny Sumargo. Seperti kita ketahui bersama, Denny Sumargo adalah kolektor ikan cupang hias ternama di Indonesia. Ia juga sering mengadakan kontes ikan cupang hias secara virtual. Kepada koranbanjar.net, Isvan sampai saat ini mengaku baru memiliki 50 ekor ikan cupang hias, yakni ikan cupang hias jenis halfmon atau setengah bulan, bonsai atau unik platat halfmon dan crowntail, ekor mahkota, di antara semua jenis ikan cupang hias yang disukai. Paling suka ikan cupang hias jenis bonsai atau unik. Ikan cupang hias jenis ini memiliki kekurangan atau cacat. Tapi justru itu kelebihannya karena unik, terang Isvan. Awal dia menekuni hobi bermula dengan membeli seekor ikan cupang hias seharga 80 ribu rupiah. Belum mengetahui lebih detail, ternyata umur ikan ini sudah tua dan afkir. Tak berapa lama ikannya mati. Ini membuatnya penasaran dan semakin semangat memelihara ikan cupang hias. Lalu, membeli lagi ikan cupang hias jenis blurim bonsai. Di perjalanan waktu, seiring semakin banyak pengetahuan dan pertemanan sesama pecinta ikan cupang hias di Indonesia, menghantarkan dia kenal dengan Denny Sumargo. Saya menimba ilmu dan saling sharing. Belajar banyak dari Om Denny Sumargo tentang cara memelihara dan merawat ikan cupang hias. Ucap Isvan. Istimewanya, ikan cupang hias milik Isvan dinyatakan layak ikut kontes nasional. Kalimantan Selatan diwakili oleh tiga orang sebagai peserta. Dua rekannya dari Banjarbaru dan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tak disangka dan kejutan, ikan cupang hias saya malah dibeli seharga 8 juta rupiah dalam lelang di kontes tersebut. Ungkap Isvan. Ia juga menyebutkan, belum lama tadi ikan cupang hiasnya dilepas dengan harga lelang 10 juta rupiah. Ditaksir dan dibeli oleh Denny Sumargo senilai 10 juta rupiah lewat lelang kontes di Instagram. Sebut pemilik akun Instagram at Lucky Beta Council ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.